Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video pertama mengenai statistik bisnis Jadi mata kuliah ini biasanya mata kuliah yang bernama statistik Tapi lebih mengarah ke bisnis Oleh karena itu reference yang dipergunakan adalah Buku yang berjudul bisnis statistik edisi ke 6 oleh Ken Black ini Karena buku ini dipilih karena isinya mengarah kepada statistik yang bukan murni statistik Tapi lebih kepada aplikasi yang bersifat bisnis Statistik bisnis Ken Black ini ada banyak bab 18 bab Dimana ke 18 bab itu diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi 5 unitnya Unit 1, 2 sampai dengan 5 Dimana tiap unitnya itu terdiri dari beberapa bab seperti yang ada pada konten ini Sekarang kita akan mulai dengan unit 1 Yaitu bab Introduction to Statistic Untuk bab 1, learning objektifnya Ini adalah mengenai definisi statistik Lalu aplikasi statistik di dalam bisnis Perbedaan di antara deskripsi dan inferential statistik Mengklasifikasikan level-level data dan memahami Mengapa data-data itu menjadi penting Kita lanjut ke slide berikutnya Jadi statistik itu banyak dipergunakan di dalam berbagai bidang Di antaranya di bidang accounting, economic, finance, management, MIS, management information system Marketing, international business dan banyak lagi Sekarang kita mulai saja dengan apa itu statistik Jadi Statistik itu apa Jadi Di sini Statistik itu adalah ilmu pengetahuan Bagaimana cara mendapatkan Menganalisa Menginterpretasikan Dan merepresentasikan data Ini ada beberapa definisi mengenai statistik Ada definisi lain lagi Statistik itu adalah cabang daripada matematik Kalau kita lihat dari berbagai referensi itu Banyak sekali definisi tentang statistik Tapi Yang Terbaik dari semua ini Mungkin yang lebih baik adalah yang ini Jadi ilmu pengetahuan bagaimana Pengetahuan bagaimana mendapatkan data Menganalisa Menginterpretasi Dan Sampai Mempresentasikan data Jadi Pelajaran Mengenai statistik itu Banyak di tata Atau di organisasi Di dalam banyak cara Salah satu cara yang utama Membagi statistik Adalah Membaginya menjadi dua bagian Dua cabang Membagi menjadi dua cabang Yaitu statistik Deskriptif Dan Statistik Interferensial Ya Untuk memahami Ya Untuk memahami perbedaan diantara Deskriptif Dan Statistik Interferensial Kita Perlu Mendefinisikan Tentang populasi Dan sampel Ya Jadi Pemahaman Mengenai populasi Dan sampel Ini Adalah Sangat banyak Berguna Ya Baik Kita mulai saja Dengan Pemahaman Tentang populasi Dan sampel Ya Jadi Pemahaman Tentang populasi Dan sampel Ini Sangat Banyak Berguna Di dalam mempelajari Statistik Ya Jadi Banyak Definisi Tentang Statistik Jika kita Ambil dari Webster Webster Dictionary Itu Mendefinisikan Populasi Sebagai Kumpulan Daripada Person Orang Objek Atau Bagian Daripada Yang Bagian Yang Menarik Ya Oleh Seorang Peneliti Ya Populasi Dapat Dapat Didefinisikan Dalam Kategori Yang Yang Luas Seperti Misalnya Ya Contoh Daripada Populasi Misalnya Semua Automobil Ya Atau Semua Kendaraan Beruda Dua Ya Atau Menjadi Definisi Yang Lebih Kecil Lagi Seperti Misalnya Kendaraan Toyota Sedan Sedan Ya Atau Juga Kendaraan Truck Hino Ya Yang Dihasilkan Dari 2002 Sampai Dengan 2005 Misalnya Ya Jadi Sebuah Populasi Dapat Menjadi Sebuah Kumpulan Orang-orang Ya Seperti Para Pekerja Yang Dikerjakan Oleh Yang Bekerja Di Di Google Atau Di Microsoft Gitu ya Itu Dapat Menjadi Sebuah Kumpulan Opset Project Ya Contoh Lain Lagi Misalnya Semua Mesin Cuci Yang Dihasilkan Pada Februari 3 2007 Misalnya Oleh General Electric Company Misalnya Ya Itu Bisa Menjadi Populasi Jadi Peneliti Disini Mendefinisikan Populasi Ya Apapun Yang Dia Sedang Pelajari Apapun Yang Dia Sedang Tertarik Pada Suatu Data Gitu ya Ketika Peneliti Mendapatkan Data Dari Seluruh Populasi Ya Dengan Mengukur Ya Dengan Mengukur Ya Semuanya Dilakukan Pengukuran Maka Kita Dapat Mengatakan Itu Adalah Sensus Ya Sensus Jadi Memang Harus Dilakukan Pengukuran Satu Persatu Jadi Semua Data Dukur Satu Persatu Itu Dinamakan Dengan Sensus Sedangkan Sample Sample Itu Bagian Dari Secara Keseluruhan Ya Jadi Dia Memakili Ya Sample Itu Mewakili Keseluruhan Data Yang Ada Ya Peneliti Sering Sering Mengatuh Ke Pekerjaan Dengan Sample Dari Suatu Populasi Ya Sebagai Contoh Misalnya Percobaan Daripada Quality Control Ya Percobaan Daripada Quality Control Untuk Menentukan Apa Masa Hidup Bohlam Ya Jadi Dari Pabrik Sebuah Pabrik Bohlam Diambil Secara Random Sample Ya Dari 75 Bohlam Selama Produksi Berjalan Ya Oke Itu Ya Nah Ini Ada Nah Ini Ada Contoh Populasi Jadi Populasi Ini Adalah Misalnya Jenis Jenis Semua Mobil Jenis Jenis Semua Mobil Di Data Populasi Misalnya Seperti Ini Kita Ingin Mendata Seluruh Mobil Dari Warnanya Dari MPG Apa MPG Ya CC Ya Mungkin Ya Nah Ini Data Berarti Berarti Kita Mensensus Mensensus Data Karena Kita Mengukur Seluruh Mobil Yang Ada Begitu Ya Jadi Sensus Itu Tidak Hanya Pada Orang Tapi Juga Bisa Pada Objek Objek Yang Lainnya Ya Jadi Kalau Kita Melakukan Sebagian Atau Mengambil Data Sebagian Yang Diharapkan Untuk Bisa Mewakili Data Keseluruhan Itu Dinyamakan Dengan Sample Ya Seperti Ini Ya Baik Kita Akan Coba Memahami Pengertian Daripada Statistik Deskriptif Dan Indiferensial Ya Deskriptif Ya Menggambarkan Jadi Kalau Di Indonesianya Mungkin Bisa Diartikan Seperti Itu Ya Deskriptif Statistik Ya Jadi Disini Menggunakan Data Dari Suatu Kelompok Data Itu Diperoleh Dari Suatu Kelompok Untuk Menggambarkan Atau Membuat Kesimpulan Tentang Kelompok Tersebut Ya Tentang Hanya Kelompok Bukan Kelompok Yang Lain Atau Bukan Kelompok Yang Lebih Besar Lagi Tidak Ya Jadi Tidak Jadi Hanya Menggambarkan Dan Membuat Kesimpulan Tentang Kelompok Tersebut Karena Memang Data Itu Diambil Dari Kelompok Tersebut Ya Sedangkan Statistik Inferensial Ya Dia Menggunakan Sample Data Ya Yang Merupakan Hanya Sebagian Data Untuk Untuk Membuat Kesimpulan Tentang Data Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Populasi Ya Dimana Sample Itu Sebagian Diambil Ya Diambil Sebagian Dari Sample Itu Merupakan Bagian Daripada Populasi Tersebut Jadi Disini Inferensial Statistik Diharapkan Data Yang Lebih Sedikit Ini Bisa Mewakili Data Yang Lebih Besar Begitu Ya Lanjut Nah Kita Perlu Juga Memahami Tentang Parameter Dan Statistik Ya Parameter Itu Adalah Ukuran Deskriptif Dari Suatu Populasi Ya Yang Biasanya Dibergunakan Dengan Huruf Grig Ya Huruf Simbol Ya Huruf Yulan Huruf Grig Ya Huruf Biasanya Simbol Simbol Ya Kappa Teta Alpha Gitu Ya New Beta Ya Itu Huruf Huruf Grig Ya Sedangkan Statistik Itu Menggambarkan Ukuran Dari Suatu Stempo Ya Jadi Parameter Dan Statistik Ini Gak Ada S Ya Statistik Dengan Statistik Beda Ya Jadi Statistik Ya Tanpa S Itu Menggambarkan Ukuran Dari Suatu Sample Ya Dan Biasanya Dipergunakan Huruf Roma Roman Ya Huruf Roman Apa sih Huruf Roman Dan Huruf Grig Grig Untuk Parameter Populasi Ya Sigma Kwadrat Menyatakan Varian Populasi Sigma Menyatakan Standar Deviasi Dari Populasi Ya Sedangkan Sample Ya Menggunakan Simbol Yang Menggunakan Huruf Roman Ya Seperti X Di atasnya Ada bar Ya Ini Untuk Sample Min Ya Min Rata-rata Untuk Variance Ya S Kwadrat Ya Jadi S ini Menyatakan Standar Deviasi Dari Sample Gitu ya Jadi Berbeda Dengan Parameter Ya Oke Jadi Proses Di dalam Statistik Inferensial Kita Bisa Mulai Dari Dari Sample Ya Dari Sample Misalnya Kita Mulai Dari Sample Lalu Dihitung Nilai X Untuk Memperkirakan New Ya Jadi X Ini Kan Data Sample Ya Parameter Rata-rata Dari Suatu Sample Ya Dari Suatu Sample Dihitung X Nya Ya Nanti Untuk Memperkirakan New Ya Parameter New Ini Kan Parameter Populasi Ya Parameter Populasi Ya Sehingga Nanti Diperoleh Data Tentang Populasi Ya Parameter New Jadi Rata-rata Jadi Kalau Rata-rata Dalam Sample Seperti ini Dipergunakan Untuk Memperkirakan Rata-rata Populasi Ya Nah Ini Bisa Dipilih Populasi Ini Bisa Dipilih Secara Acak Sample Ya Untuk Dibergunakan Sebagai Sample Ya Nanti Ini Putar Lagi Kemari Dan Sehingga Berbentuk Suatu Cycle Tingkat Pengukuran Data Tingkat Pengukuran Data Yang Dipergunakan Dibedakan Menjadi Empat Yaitu Dari Mulai Tingkat Pengukuran Yang Terendah Sampai Yang Tertinggi Terendah Itu Dipergunakan Nominal Lalu Yang Tertinggi Adalah Ordinal Yang Lebih Tinggi Adalah Ordinal Lebih Tinggi Lagi Interval Dan Yang Tertinggi Adalah Rasio Ya Kita Akan Mencoba Untuk Memahami Ke Empat Tingkat Pengukuran Data Ini Kita Mulai Saja Dari Tingkat Data Nominal Jadi Bilangan Disini Hanya Untuk Dipergunakan Untuk Mengklasifikasikan Mengkategorikan Atau Menggolongkan Saja Ya Contoh Misalnya Klasifikasi Pegawai Ya Satu Edukator Dua Pekerja Konstruksi Tiga Pekerja Manufaktur Dan Sebagian Contoh Lagi Di dalam Etnis Misalnya Satu Untuk Afrikan Amerikan Dua Anglo Amerikan Dan Seterusnya Jadi Disini Satu Bukan Berarti Lebih Tinggi Daripada Dua Atau Sebaliknya Dua Lebih Tinggi Daripada Satu Jadi Disini Tidak Menunjukkan Tingkatan Ya Tapi Hanya Menunjukkan Klasifikasi Pengelompokan Saja Jenis Variable Yang Yang Sering Menggunakan Tingkat Data Nominal Adalah Misalnya Sek Atau Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Misalnya Religi Agama Islam Kristen Buddha Dan Sebagainya Etnis Lokasi Geografi Tempat Lahir Lokasi Kotak Kelahiran Itu Biasanya Menggunakan Tingkat Data Nominal Jadi Disini Teknik Statistik Yang Mempergunakan Data Nominal Statistik T Square T Square Ini Sering Menggunakan Data Nominal Dan Sering Menghasilkan Informasi Yang Banyak Perguna Oke Kita Sekarang Langsung Ke Tingkat Data Ordinal Tingkat Data Ordinal Disini Adalah Bilangan Bilangan Yang Dipergunakan Itu Dapat Menunjukkan Range Order Urutan Tingkatan Level Jadi Berbeda Dengan Yang Nominal Jadi Ordinal Ini Ada Nominal Plus Dia Bisa Dibuat Untuk Order Tingkatan Atau Rank Jadi Besar Besar Daripada Bilangan Itu Mempunyai Arti Tetapi Perbedaan Diantara Bilangan Bilangan Tidak Dapat Dibandingkan Contohnya Misalnya Tingkat Produktivitas Karyawan Jadi Seorang Supervisor Misalnya Dia Menilai Produktivitas Bawaannya Dimana Seseorang Mempunyai Tingkat Produktivitas Paling Tinggi Maka Dia Diberikan Bilangan Satu Bilangan Dua Produktivitas Lebih Rendah Dari Yang Satu Jadi Disini Satu Menunjukkan Tingkat Produktivitas Lebih Tinggi Daripada Yang Nomor Dua Dan Seterusnya Begitu Jadi Tapi Di antara Satu Dan Dua Bilangan Satu Dan Dua Itu Tidak Dapat Dibandingkan Di antara Satu Dan Dua Tidak Ada Satu Setengah Atau Setengah Produktivitas Lebih Setengah Lebih Sedikit Produktivitas Tidak Jadi Tidak Seperti Itu Jadi Disini Hanya Untuk Meranking Saja Jadi Mengurutkan Saja Ini Ada Contoh 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 Lain Yang Data Yang Menggunakan Tingkat Data Ordinal Misalnya Mereng Uji Rasa Rasa Dari Tiga Minuman Ringan Tiga Soft Drink Brand Tiga Brand Dari Soft Drink Lalu Juga Posisi Dalam Suatu Organisasi Misalnya Satu Satu Menyatakan Posisi Yang Lebih Tinggi Tertinggi Misalnya Presiden Dua Vice Presiden Tiga Plan Manager Tapi Satu Dan Dua Tidak Dapat Dibandingkan Misalnya Antara Satu Dan Dua Ada Satu Setengah Tidak Tidak Ada Jadi Begitu Itu Adalah Tingkat Data Ordinal Ini Contoh Contoh Ordinal Jadi Misalnya Kura 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 Itu Lebih Lambat Maka Diberikan Poin Satu Poin Dua Lagi Misalnya Apa Enam Ini Kelinci Tiga Misalnya Tikus Dan Selanjutnya Ini Hanya Menunjukkan Tingkatan Saja Oke Ini Diberikan Suatu Kusineri Kusineri Untuk Membo Yang Menyatakan Apakah Perlu Ruang Parkir Untuk Staff Dan Fakultas Dibuat Suatu Pilihan Song Li Ajri Sangat Setuju Satu Ajri Itu Dua Metro Itu Tiga Jadi Bilangannya Semakin Bertambah Semakin Besar Dia Semakin Tidak Setuju Lalu Kita Tidak Perlu Mempertimbangkan Antara Satu Dan Dua Yang Antara Sangat Setuju Dan Setuju Apakah Ada Setengah Setuju Seperempat Setuju Tidak Ada Jadi Seperti Itu Di Dalam Ordinal Data Dan Nominal Data Sering Dipergunakan Untuk Pengukuran Pengukuran Yang Sifatnya Impresif Seperti Tanyaan Tanyaan Yang Berhubungan Dengan Demografi Kategori Kategorisasi Orang Atau Objek Objek Meranking Item Item Maka Nominal Dan Ordinal Data Ini Dimasukkan Dalam Data Yang Non Metric Data Yang Non Metric Atau Sering Mengacu Ke Data Data Yang Sifatnya Kualitatif Bukan Kuantitatif Jadi Kalau Kualitatif Itu Misalnya Strongly Ejri Ejri Jadi Satu Tambah Dua Berarti Tiga Tidak Tidak Seperti Itu Oke Selanjutnya Ke Interval Level Data Baik Kita Berlanjut Ketingkat Data Yang Lebih Tinggi Daripada Sebelumnya Yang Pertama Adalah Nominal Ordinal Sekarang Kita Berlanjut Ke Yang Lebih Tinggi Lagi Yaitu Tentang Interval Data Di Sini Interval Data Jarak Di antara Bilangan Bilangan Itu Sama Jadi Interval Interval Di antara Bilangan Yang Satu Dengan Bilangannya Lainnya Di dalam Interval Itu Sama Jadi Besar Daripada Bilangan Bilangan Ini Relatif Mempunyai Arti Yang Lebih Perbedaan Perbedaan Di antara Bilangan Dapat Dibandingkan Lokasi Lokasi Titik Nol Lokasi Dasar Itu Bebas Jadi Beragam Dalam hal Ini Perpotongan Vertikal Dari Satuan Pengukuran Itu Tidak Nol Contoh Daripada Interval Level Data Ini Adalah Fahrenheit Temperatur Temperatur Nol Derajat Di Dalam Temperatur Fahrenheit Itu Bukan Merupakan Titik Nol Karena Ada Lagi Temperatur Yang Dibawa Nol Derajat Fahrenheit Pada Skala Yang Lain Jadi Di 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 Lokasi Titik Nol Ini Bebas Dan Lokasi Lokasi Yang Paling Dasar Itu Ada Lokasi Yang Celsius Jadi Titik Nol Yang Berbeda Dengan Fahrenheit Apalagi Ramur Dia Mempunyai Titik Nol Yang Berbeda Dengan Fahrenheit Dan Di Bawahnya Ada Lagi Seperti Misalnya Nol Minus Derajat Minus Derajat Fahrenheit Tapi Kalau Kelvin Itu Dia Bukan Termasuk Interval Tapi Dia Masuk Kepada Tingkat Data Rasio Karena Nol Itu Merupakan Nol Absolut Untuk Temperatur Yang Lainnya Tidak Ada Lagi Nol Kelvin Di Bawahnya Untuk Temperatur Kelvin Contoh Lagi Ini Dalam Hal Penggunaan Keuangan Monetary Monetary Disini Interval Data Titik Nol Itu Di Melalui Tahap Konvensi Jadi Ditentukan Secara Bersama Atau Secara Alami Ditentukan Titik Nol Fix Sebagai Contoh Sebagai Contoh Derajat Nol Di Dalam Parun Rakyat Itu Bukti Bukan Merupakan Temperatur Yang Lebih Rendah Bukan Merupakan Temperatur Yang Terendah Tetapi Ada Contoh Lain Pada Data Interval Lain Yang Temperaturnya Lebih Rendah Lagi Lalu Misalnya Persentase Perubahan Di Dalam Karyawan Lalu Lagi Misalnya Persentase Jumlah Stok Dari Suatu Badan Perubahan Perubahan Harga Stok Di Dalam Dolar Itu Semua Merupakan Tingkat Data Interval Jadi Kesimpulannya Yang Mungkin Berbeda Dari Level Data Sebelumnya Di Dalam Interval Itu Bilangannya Itu Mempunyai Interval Dan Dapat Dibandingkan Misalnya 10 derajat Fahrenheit Dengan 15 Derajat Fahrenheit Ada Antara 10 Dan 15 Tentunya Ada 11 12 13 Betul Itu Namanya Interval Level Data Antara 50 Derajat Celcius Dengan 100 Derajat Celcius Itu Di Itu Namanya Interval Level Data Sekarang Kita Masuk Rasio Level Data Ini Adalah Pengukuran Tingkat Yang Paling Tinggi Di Dalam Analisa Statistik Di Sini Besarnya Bilangan Relatif Sama Perbedaan Antara Bilangan Dapat Dibandingkan Lokasi Titik Nol Absolut Nah Ini Perbedaannya Dengan Interval Dia Lokasi Nol Absolut Perpotongan Vertikal Dari Satuan Pengukuran Merubah Fungsi Itu Menjadi Nol Oke Contoh Misalnya Tinggi Berat Dan Volume Tinggi Nol Nol Absolut Ada Yang Tingginya Min 5 Meter Ada Yang Berat Min 30 Meter Tidak Ada Bagi Juga Volume Nol Absolut Ada Volume Min 5 Meter Kubik Tidak Ada Contoh Lagi Misalnya Mungkin Di dalam Valor Valor Monetar Seperti Profit Dan Kerugian Untung Rugi Pendapatan Dan Expenses Contoh Lainnya Lagi Misalnya Rasio Finansial Seperti P.I.Ratio Inventory Turnover And Quick Ratio Dan Sebagainya Contoh Lain Di Dalam Bisnis Adalah Rasio Di Dalam Pengukuran Misalnya Produksi Cycle Time Pengukuran Waktu Kerja P.I.Ratio Banyaknya Penjualan Truck Comprin Dari 10.000 Penderbang Dan Banyaknya Karyawan Karena Interval Dan Rasio Level Data Biasanya Didapat Dengan Menggunakan Peralatan Yang Presisi Dipergunakan Di Dalam Memproduksi Atau Memproses Yang Berhubungan Dengan Keteknikan Di Dalam Pengujian Standar Nasional Dan Di Dalam Prosedur Counting Yang Terstandarisasi Maka Rasio Level Data Ini Masuk Kedalam Apa Yang Demakan Dengan Metric Data Atau Data Metric Dan Ini Masuk Kedalam Data Kuantitas Jadi Sekali Lagi Interval Dan Rasio Level Data Ini Masuk Kedalam Metric Data Jadi Termasuk Kedalam Data Yang Tergolong Kuantitatif Nah Ini Ada Potensi Potensi Penggunaan Dari Beberapa Data Dimana Rasio Lebih Tinggi Dibanding Yang Lainnya Jadi Gambar Disini Menunjukkan Hubungan Daripada Penggunaan Empat Tingkat Data Pengukuran Dimana Kotak Kotak Yang Konsentrik Ini Menyatakan Tingkatan Yang Lebih Tinggi Tingkatan Data Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Yang Lainya Dan Dapat Dianalisa Dengan Menggunakan Teknik-teknik Yang Lebih Rendah Karena Itu Rasio Data Teknik Statistik Ini Dipisahkan Kedalam Dua Kategori Statistik Parametrik Dan Statistik Non Parametrik Statistik Parametrik Parametrik Disini Memerlukan Data Interval Dan Rasio Nominal Dan Ordinal Adalah Termasuk Kedalam Statistik Non Parametrik Statistik Non Parametrik Dapat Juga Dibergunakan Untuk Menganalisa Interval Atau Rasio Data Dalam Hal Hal Tertentu Jadi Di Dalam Pembicaraan Kita Selanjutnya Kita Lebih Banyak Menggunakan Data Yang Bersifat Interval Atau Rasio Data Mungkin Ada Bagian Bagian Sedikit Yang Kita Menggunakan Data Yang Bersifat Nominal Atau Ordinal Tapi Lebih Banyak Kepada Penggunaan Data Interval Dan Rasio Baik Mari Kita Lanjut Ke Slide Dari Kempat Data Level Yang Setelah Kita Pelajari Kita Menyimpulkan Dalam Satu Tabel Di bawah Ini Jadi Untuk Data Level Nominal Operasinya Dipergunakan Untuk Hal Yang Sifatnya Mengklasifikasikan Menggolongkan Mengkelompokkan Mengkategorifikasikan Metode Statistik Termasuk Memparametrik Untuk Data Ordinal Semua Yang Yang Ada Di Nominal Ditambah Datanya Itu Dapat Dibergunakan Untuk Mengurutkan Meranking Jadi Data Yang Data Pertama Itu Bisa Jadi Dia Mempunyai Posisi Di atas Data Kedua Metode Statistik Termasuk Non-parametrik Untuk Interval Semua Data Yang Pada Ordinal Itu Ditambah Operasi Penjulaan Pengurangan Pengalian Dan Pembagian Tapi Disini Tidak ada Nol Absolut Misalnya Nol Derajat Celsius Itu Bukan Berarti Nol Yang Terendah Ada Titik Yang Lebih Rendah Daripada Itu Bisa Juga Menjadi Minus 4 Derajat Celsius Atau Juga Dalam Skala Temperatur Yang Lain Itu Bisa Menjadi Lebih Rendah Metode Statisinya Tergolong Parametrik Untuk Rasio Semua Yang Ada Pada Interval Perbedaannya Adalah Disini Ada Titik Nol Misalnya 0 Derajat Kelvin Itu Adalah Titik Nol Yang Terendah Tidak Ada Lagi Di Bawah Lalu Misalnya Tinggi Badan Tinggi Badan 0 Meter Tidak Ada Tinggi Badan Min 5 Meter Berat Badan Min 5 Kilogram Tidak Ada Ada 0 Kilogram Jadi Titik Nol Itu Terbentuk Secara Alami Tidak Secara Alami Dan Bisa Berdasarkan Kesepakatan Konvensi Standar Seperti Nol Derajat Kelvin Tersebut Itu Termasuk Parametrik Metode Statistik Parametrik Slide Selanjutnya Ini Ada Contoh Tentang Suatu Questioner Yang Diadakan Di Suatu Industri Rumah Sakit Ini Bisa Dicoba Dibaca Dan Dicoba Seandainya Memang Memerlukan Diskusi Bisa Melalui Komentar Atau Juga Memang Memerlukan Suatu Penjelasan Yang Tersendiri Kita Bisa Dijelaskan Di Waktu Dan Tempat Yang Berbeda Oke Saya Rasa Ini Video Untuk Hari Ini Cukup Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komentarnya Terima kasih Setelah menonton Video ini Assalamualaikum Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton